Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh bertemu lagi dengan saya di channel Ella Agus Hermina kali ini benih melon yang sudah disemai eh berapa hari yang lalu ya sudah siap untuk ditanam ini Greenhouse kita udah dibersihkan udah disterilkan pipa-pipanya juga udah dibersihkan kita udah siap pindah tanam benih melon kita ke netpot-netpot yang sudah dirapihkan mudah-mudahan penanaman kali ini sebagus penanaman yang kemarin ya Bismillahirrohmanirrohim Hai nih lubang kontrol kita udah siapin tutup jadi nanti kalau nggak dipakai kita tutup tapi sekali-kali kita buka buat melihat apakah ada sumbatan apa enggak nah ini harus kita tutup karena kalau kita tutup ada air nutrisi terus kena cahaya matahari biasanya jadi lumut itu penyebab lumut itu karena cahaya matahari masuk ke dalam pipa ya untuk yang pinggir kita enggak tanamin melon karena air hujan tetap masuk ya pas hujan itu dari dinding itu tetap masuk ke sini jadi pengalaman kemarin yang pinggir-pinggir ini ketika kita tanamin daun melon yang kena tetesan air hujan itu jadi kuning jadi jelek lah daunnya jadi untuk yang pinggir ini dua baris ini yang pinggir ini sama pinggir seberang sana kita akan tanami sayuran-sayuran kita sudah siapkan kuda-sudah semai pakcoy sama sawasin udah mudahan jadi pemenpaatan lah ya pemenpaatan daripada ada lubang yang tidak ditanami kita tanami sayuran untuk yang pinggir karena ketika ditanami melon dan kena tetesan air hujan tetap ya kalau hujannya besar ini dari pinggir bisa rembes jadi kena ke daun melon kemarin juga daunnya melonnya jadi kuning-kuning gitu jelek lah perkembangannya juga jelek baiklah kita mulai proses pindah tanamnya ya kali untuk penanaman kali ini kita eh kalau kemarin kita menanam tanpa eh kain planel untuk yang sekarang kita coba kain planel eh mudah-mudahan lebih bagus karena kalau kemarin itu kita rockwall langsung disimpan di dasar ee netpot dan netpotnya kita lubangi jadi rockwall itu berada di hampir ke dasar ee netpot untuk kali ini kita pakai kain planel jadi rockwall itu posisinya tidak terlalu ke dasar tak kelihatan jadi rockwall tetap basah eh karena planel yang planelnya yang kena selalu kena nutrisinya jadi rockwall itu berada di dasar ee netpot jadi yang kena air nutrisi itu kain planelnya jadi nggak terlalu terendam eh si batang melonnya itu nggak terlalu terendam jadi dia mudah-mudahan dia tidak terlalu kering tapi selalu basah oleh nutrisi dan akar bisa tumbuh dengan baik ke bawah ya tapi tidak terlalu terendam sampai ke batangnya ini kita pindah tanam satu persatu kali ini kita menanam melon eh golden Apollo kalau yang kemarin kan golden alisa golden alisa juga kemarin Alhamdulillah bagus pertumbuhannya bagus lebih tahan terhadap busuk batang yang yang kemarin yang busuk batang itu di parian madesa karena kita kemarin nggak prepare eh pencegahan jamur dari awal kalau sekarang kita sudah punya pengalaman mudah-mudahan eh dari pengalaman menanam kemarin menanam kali ini bisa lebih bagus mudah untuk kali ini kita menanam sekitar 500 karena yang pinggir ini kita sebenarnya punya lubang 602 lubang tapi karena yang pinggir kita tanamin ini sekitar 500an lah melon karena yang pinggir tadi kita tanami dengan sayuran baiklah terima kasih sudah menemani hari ini sore ini kita pindah tanam melon di greenhouse nya nanum mohon doanya supaya penanaman kali ini lebih bagus lebih berhasil meskipun yang kemarin berhasil sih mudah-mudahan lebih bagus karena sudah ada pengalaman di penanaman pertama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh jangan lupa like share and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati